Assalamualaikum hai mam hai teman teman kembali lagi di channel miss nn di video kali ini aku mau masak sop ikan, ini tuh ikan laut ya aku gak tau namanya ikan apa tapi tuh dimasak sop begini rasanya bener bener enak banget mam sumpah segernya luar biasa bumbunya tuh komplit semua bumbu kayaknya ini aku masukin tapi ini semuanya dicemblungin aja ya gak pake minyak atau ditumis tumis gitu nah langsung aja ya ke videonya disini ikannya satu ekor aja ini tuh bisa diganti kalau misalkan di rumah adanya ikan gurame atau ikan tengiri atau ikan apapun itu yang penting ikan ya aku lumurin dulu pake jeruk nipis ini satu buah jeruk nipis untuk aku lumurin semua ikan ini ya karena tuh ini ukurannya lumayan besar terus didiemin dulu kurang lebih 15 menit kalau nanti udah 15 menit baru di masak nah sebelum dilanjut buat temen-temen aku minta subscribe-nya dulu dong klik tombol subscribe yang merah itu terus klik tombol loncengnya juga ya jangan lupa diaktifkan biar bisa dapet update terbaru video dari aku subscribe kalian juga sangat berarti banget buat aku terima kasih ya buat temen-temen yang udah subscribe channel Miss NN nah lanjut ini ya bumbu-bumbunya ada apa aja disini biasa aja sih bawang merah, bawang putih, cabai, tomat aku pake semua bumbu komplit ya kunyit jahe, lengkoa, serai itu semuanya digeprek kalau bawang merah, bawang putih diiris-iris aja terus tomatnya juga aku pake yang banyak karena tomat hijau itu enak banget mam di shop kayak gini ya asem-asem gitu pertama kita didihkan aja air seliter terus bawang-bawangannya dicemplungin ini cabainya gak aku iris ya karena nanti kan anakku ikut makan jadi kalau aku mau pedes ya aku tinggal ini aja dimakan sendiri cabainya semua bumbu pokoknya dicemplungin jangan sampai ada yang kelewat serai, salam, daun jeruk terus kunyit jahe, lengkoas pokoknya semua komplit mams ini tuh jadi seger banget ya tomatnya yang hijau dulu ya yang dicemplungin kalau yang merah nanti kalau misalkan udah hampir mateng nah ini tuh udah dicemplungin semua nanti ikannya dimasukin kalau misalkan yang ini udah dites rasa jadi udah dibikin bener dulu deh rasanya nanti garam, gula, lada semuanya dicicip dulu baru ikannya yang terakhir dan ini aku tambahin wortel sama buncis ya mam, aku sengaja gak pake kentang karena kalau sob nanti diangetin misalkan ada kentangnya tuh gak boleh ya kentang diangetin makanya aku gak pake kentang ini pake buncis aja sama pake wortel dan diaduk-aduk nanti tes rasa kalau misalkan rasanya udah bener-bener pas baru nanti ikannya yang dicemplungin karena kalau ikan udah masuk terus kita masih keseringan diaduk-aduk nanti bisa hancur ikannya makanya ini aku tambah-tambahin dulu bumbu-bumbu kayak garam lada terus ini juga aku pake penyedap itu ada sisa sedikit ya jadi aku habisin aja nah di tes rasa kalau misalkan udah pas udah kalau aku tadi kan pake garam cuma sesendok teh itu ya tapi ternyata kurang gitu aku tambahin setelah rasanya pas baru ikannya dicemplungin dan ini tuh ikannya apa ya dibilang kayak ikan baronang juga bukan aku gak tau namanya ikan apa tapi yang jelas ini tuh ikan laut rasanya enak lah kayak tengiri gitu ya tapi gak amis banget nah tutup dulu ya mams nah untuk bumbu yang ini tomat merah terus ada apa seledri daun bawang sama kemangi itu terakhir ya mams ini dicemplungin pas ikannya udah mateng gini masak ikan sih gak usah terlalu lama ya karena dia tuh cepet matengnya di air mendidih jadi aku kecerin juga jeruk nipis ini tuh bikin seger banget mams kalau misalkan ada belimbing gulu tambahin juga belimbing gulu itu juga enak tapi karena ini gak ada yaudah aku pake jeruk nipis jadi jeruk nipisnya tadi pake dua ya yang satu buat lumuran ikan yang satu buat persen ini yang dilumurin ikan tadi nanti abis apa pas tadi abis dilumurin jeruk nipis tuh gak aku cuci lagi ya mam udah langsung dimasukin ke sini ke panci dan terakhir ini masukin kemanginya kemangi tuh bikin wangi walaupun tadi udah ada daun bawang sama seledri tapi dengan penambahan kemangi ini tuh rasanya bener-bener jadi mantep banget apalagi ini dimakan pas hujan-hujan ya pokoknya rasanya udah deh mantep top markot top ini kepalanya juga nih aku favorit banget paling enak makan kepala ikan karena dia tuh nyempil-nyempil gitu ya mams dagingnya dan ini tuh sup insyaallah sehat banget ya karena dia udah kayak JSR gitu loh mam dengan adanya kunyit, jahe serai itu ya kan udah mirip kayak ramuannya dokter Zaidul Akbar dan ini siap dihidangkan makan malam dingin-dingin hujan makannya sop ikan enak banget deh pokoknya nah ini dia ya mam sop ikannya udah jadi kita siap untuk makan malam jangan lupa mams di rumah untuk cobain resep ini ya seger banget deh pokoknya mau ikan gurame mau ikan pengiri atau ikan apapun itu bisa kok dimasak seperti ini ini tuh sehat banget pokoknya dicobain buat temen-temen yang udah mampir di channel Miss NN jangan lupa untuk subscribe ya makasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax